Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal menggelar pemungkutan suara ulang di TPS 15, Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerno. Pemungkutan ulang dilakukan setelah adanya daftar pemilih tambahan dari luar wilayah yang menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut. Inilah suasana pemilihan suara ulang di TPS 15, Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerno, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sebagian warga tampak antusias datang ke TPS untuk pemilihan suara ulang mencoblos calon presiden dan calon wakil presiden 2024 pada minggu siang. Pemungkutan ulang dilaksanakan karena ada sejumlah kesalahan teknis dalam pemungkutan suara pada 14 Februari 2024 lalu. Menurut Komisioner KPU Kabupaten Tegal, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Adi Purwanto mengatakan, PSU dilakukan karena ada 4 warga dalam 1 keluarga ber-KTP, Depok, Jawa Barat, ikut memilih pada TPS 15. Padahal, sesuai ketentuan, pemilih di luar domisili harus masuk dalam daftar pemilih tetap tambahan atau DPTB. Sehingga pihaknya melakukan pemungkutan suara ulang pil pres dengan jumlah DPT sebanyak 282 orang. Ada berapa orang itu banyak? Ada 4 orang. 4 orang? Iya, diberikan 1 suara suara. Sebenarnya dilakukan PSU adalah untuk suara pip pres. Itu berarti 1 DPT semua, Pak? Iya. Jumlahnya berapa, Pak? Jumlahnya 282. 282. Kalau sejauh ini, Pak, antusias warga gimana, Pak? PSU ulang ini? Iya, kalau kita berkata dari tahun-tahun yang lalu. Pada pemungkutan suara ulang di TPS 15 Desa Penarukan, jumlah warga yang melakukan pencoblosan lebih sedikit dibanding pada pelaksanaan coblosan pada 14 Februari lalu. Kegiatan PSU mendapatkan perhatian dari sejumlah pihak di antaranya Bawaslu dan Pores Tegal. Aku Supramono, Semarang TV.